Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulis Sejarah Pada video kali ini saya akan kembali lagi di membacakan suatu kesemisteri Yang kali ini masih tetap berjudul Minyak Kuyang namun memasuki part yang ketujuh Nah, part kali ini merupakan kelanjutan dari part yang sebelumnya Cerita pada kali ini ditulis oleh Barat Nadewilistari ya teman-teman Dan nantinya kalian juga bisa mengunjungi webbed beliau ataupun treat beliau secara langsung Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai Kemudian kita masuk ke part yang ketujuh ya teman-teman Wajah Diana tampak bucat seiring langkahnya yang menermandir di sekitar rumah Rasa dahaga kian menyerang kerongkongannya Membuat wanita yang mendekati paru bayi itu gelisah Dia yang menantap mamaknya yang tampak besar itu perlahan mendekat Mak, mamak kenapa? Tanya gadis yang beranjak dewasa itu Surat matanya begitu khawatir melihat mamaknya yang bucat dan seperti dalam kebimbangan Sini nak, mamak mau bicara Ucarinya seraya melambai ke arah dia Yang masih berdiri mematung di tempat Jujur ia masih takut setelah melihat wujud asli mamaknya tadi malam Udah, gak usah takut Mamak, gak akan menyakiti kamu Diana berusaha untuk membuat dia merjaya Iya, tidak mungkin ia menyakiti anak yang amat ia kasihi Dia, mamak minta maaf ya Mamak seperti ini, bukan mau mamak Semua ini berawal dari sakit hati pada bapakmu Mamak memang menjadikan madu bapakmu dan calon adikmu itu sebagai tumbal Itu semua demi mewujudkan semua yang mamak impikan Demi kalian juga Sempurat kesediaan nampak dimanik hitam matanya Berkaca-kaca dan air mata mulai tumpah Tapi mak, izinkan mamak sekali lagi untuk bisa membalaskan dendam mamak dia Iya, mohonnya Dia bergeming Namun securus kemudian ia bangkit dan entah keberanian dari mana Gadis itu kemudian menggelengkuat Dendam tidak akan membuat jiwa mamak tenang Ayo, mak Sebelum semua orang tahu siapa mamak sebenarnya Kita pergi dari sini Belum sempat menjawab Dari luar terdengar suara orang ramai menuju ke rumah Diana Jantung Diana bertalu-talu Perasaan takut menyelimuti hatinya Mak, kok ramai orang di luar ada apa? Dia yang awalnya takut Malah mepet menekati mamaknya Diana, keluar kamu Diana, jangan bersembunyi di dalam Teriakan dan gedoran di depan rumah membuat Diana dan dia ketakutan Dan saling pandang Ada apa, mak? Kenapa orang-orang mendatangi rumah kita, mak? Apa mereka tahu tentang mamak? Diana, buka Diana Tunggu Itu seperti suara saras Ngapain dia di rumah kita? Mak, jangan keluar, mak Dia menarik tangan maknya Saat wanita berbaca bocat itu Hendak melangkah Biar lagi Mama Harus menemui orang di luar Mama gak mau kalian yang kena matuhnya Diana melepas tangan anaknya Mak Diana tetap melangkah meninggalkan dia Seolah tidak peduli dengan Panggilan anaknya Sedangkan dia Saat ia ingin mengikuti langkah mamaknya Dila datang mengambil Ismeri Mengucak matanya Bocak kecil itu Terbangun saat mendengar Ribut-ribut di luar rumah Ada apa, kak, di luar? Kok ribut sekali sih, kak? Protes Dila Udah-udah, diam saja kamu Dia kemudian meletakkan jari telunjuknya di bibir Ia lalu menarik pelan tangan mungil adiknya Mengajaknya ikut melihat mamaknya Yang kini bersikap membuka pintu Depan rumahnya Iya, ada apa kalian rame-rame mendatang ke rumah saya? Tanya Diana Saat ia membuka pintu rumahnya lebar-lebar Dia ini kuyang Ibu-ibu, pak-papak Seru seorang wanita yang datang dari kerumunan Surat matanya tajam, penuh amarah Diana mencari si pemilik suara Benar yang ia pikirkan Suara itu milik Saraswati Istri muda suaminya Tante Saras, ngapain disini? Tanya dia saat melihat Saras mendekat Tante Aku bukan tantemu Semenjak mamakmu merengkutan aku Aku sudah tidak menganggap kalian anak sambungku lagi Seru Saras dengan garang Ayo semua Usir wanita ini Aku saksinya kalau dia memang seorang kuyang Saras berusaha memprovokasi warga sekitar Sehingga warga pun ikut emosi Dan beramai-ramai berteriak untuk mengusir Diana Seorang pelakor tata pelakor Pandai bersandiwara Demi mewujudkan impiannya Apa kalian percaya pada mulut manis wanita yang merebut suami kalian? Wanita ini sudah merebut suamiku Membiarkan anak-anakku kelaparan Dan hilang kasih sayang dari bapaknya Membuat istri kesepian dan menangis setiap malam Apa masih kurang penderitaan yang kau berikan Untuk aku dan kedua anakku? Tangis Diana pecah Tanpa kau bersusah bahaya menemfitnaku Aku akan membawa kedua anakku pergi dari sini Dengan suara bergetar Diana menunjuk Seras Yang diam terpaku di tempat Warga yang semula berapi-api Ingin mengusir Diana malah berbalik menatap sini Seke arah Seras Wanita itu terdiam Sampai akhirnya dan berdatang Entah dari mana Seras, ngapain kamu di sini? Seras yang ditanya Mematung tidak berani menjawab Diana Kini pandangannya jatuh pada wajah Diana Yang berdiri tidak jauh darinya Diana kemudian bergemi Saat kedua anaknya menjengeram tangannya arat Ia bagai mendapat kekuatan lebih untuk melawan Kau ingat Bang Damar Mulai saat ini aku dan kedua anakku Akan pergi dari hidupmu Dan semua orang-orang di sini tidak perlu takut Karena aku tidak akan mengganggu Kau jangan cari aku lagi Berbahagialah bersama istri Mudamu Yang kau banggakan itu Karena mereka dirinya Aku dan kedua anakku Terusir dari rumahku sendiri Damar melepas tangan Sarah Saat wanita muda itu Hendak menghalangi langkah kakinya Mendekati istri tuanya Tapi belum sempat Damar mendekat Diana menarik kedua anaknya Masuk ke dalam rumah Dan kemudian menguncinya dengan terapat Diana Diana Dengarkan Abang dulu Dia Dila Buka mitunya Bapak sayang kalian Diana bergeming Lalu menatap kedua anaknya Yang bingung mau berbuat apa Kita pergi saja nak Tempat kita bukan di sini Serunya Kita mau kemana mak Kita pulang ke rumah nenek di kampung Diana Diana tersenyum ketir Menatap dua pasang bola mata Bocah di hadapannya Gilat kesedihan terpancar jelas di matanya Membuat dia mengalahkan mas pelan Sebisa mungkin Ia menahan gemuruh di hatinya Dia amat tahu luka batin yang kini dirasakan oleh mamanya Ia pun sebenarnya juga sama terlukanya Harapannya untuk bisa bersatu dengan bapaknya musnah sudah Benar adanya desas-desus yang sering ia dengar dari tetangganya Secantik dan menarik apapun istri tua Pasti seorang suami akan pilih istri muda Ya pelakor memang meresahkan Meskipun dia sudah berusaha untuk menerima madu mamanya Tapi Begitu melihat sikap wanita selingkuhan bapaknya itu Ia menjadi sangat membencinya Suara di luar mulai tenang Teriakan tidak lagi terdengar Suara pun bapaknya juga tidak terdengar Dia Tolong bantu adikmu berpendaka Mama mau bersiap-siap Tita Diana Yang hanya dibalas anggukan oleh dia Ayo dik Ucap dia sembari menarik pelan tangan adiknya Masuk ke dalam kamar Diana kemudian memandangi dua botol kecil minyak Yang sengaja disimpan di dalam lemari Meraih kedua benda itu Dan memasukkannya ke dalam tas bersama pakaian Uang dan emas yang selama ini ia simpan Ia mengalah nafas dalam-dalam Memandangi kamar yang baru saja Dia renovasi Denyut nadinya Terasa semakin cepat Seiring deru nafasnya Yang tidak beraturan Sesak wanita itu terluka batin Teramadalam Ia sempat melempar foto pernikahan yang Mengingatkannya pada sosok damar suaminya Gara-gara kelakuan lelaki bajingan itu Kini Diana harus Menanggung susah seumur hidup Ia harus menjadi kuyang Dan tidak tahu cara melepas ilmu sehatan Yang kini mengikat arat jiwa Juga tubuhnya Diana meluruh di lantai Tangisnya pecah dan jiwanya lulu lantak Bukan cuma dirinya yang ia pikirkan Kedua anaknya dan orang tua Pasti akan ikut menanggung Semua kesusahannya Mama Mama kenapa nangis Langkah kecil kaki Dila Terasa mengentak Membuyarkan lamunan Diana Wanita itu Wanita catik itu Menengada sembari Mengusap sisa air matanya Di pipi dan di selamata Oh Mama Benar-benar kelilipan ini tadi Sudah siap kalian Senyum terpaksa Terulas di pipir Pucat Diana Rasa haus Tidak terkira Yang sedari tadi Menggerugoti keronggongannya Tidak jua sirna Diana berusaha Menepis itu semua Ia harus terlihat Sehat dan baik-baik saja Agar kedua anaknya Tidak curiga Mak Mama Baik-baik saja kan Tukas dia Saat melihat Wajah mamanya yang pucat Iya nak Kita naik bisa saja ya nak Kalian Sudah siap kan Tanya Diana Kedua anaknya Mengangguk Bebarengan Rumah Dan mobil Bagaimana mak Untuk beberapa detik Diana bergeming Berpikir Biarkan saja dulu Suatu saat Kamu akan pulang Dan bisa menikmati Ini kembali dia Jawab Diana Dengan pasti Gadis itu Hanya terdiam Dan mengikuti Langkah mamanya Yang menintin Adiknya Keluar dari rumah Dia sempat Dia sempat melihat Mamanya terdiam Dan mengelah nafas Dalam-dalam Ketika Menguji pintu Depan rumah mereka Mak Kita Nggak kasih tahu Bapak Dila menyeletuk Tapi Diana Hanya menggeleng Bapakmu Sudah punya Tante saras Dia Nggak butuh kita Jawab Diana Dengan datar Dia sempat Terhenyak Mendengar jawaban Mamanya itu Namun Dia segera sadar Karena wajar Mamanya itu kecewa Pada perlakuan Bapaknya yang Lebih mempentingkan Istri mudanya Dibanding Mereka semua Anak istrinya Diana kemudian Mengacuhkan Daringan handphonenya Sebenarnya Dia kepo Tapi demi menjaga Perasaan mamanya Yang sedang galau Gadis itu Membeli diam Ya Menggunakan grip Diana dan kedua putrinya Pergi menuju terminal Beberapa kali Dia sempat Melihat mamanya Mengusap Bapak matanya Dia amat Mengerti Perasaan yang Berkecamuk Pada wanita Yang telah Melahirkannya itu Batin dia pun Tersiksa Entah kenapa Hatinya berkata Jika Kebersamaan mereka Tidaklah sama Meski dia Berusaha menepis Semua kata hatinya Tetap saja Perasaan gunda Itu Berkecamukian Dasyat Sesamanya di terminal Diana dan kedua Anaknya pun Turun berbarengan Ia kemudian Menuju loket Dan membeli Tiga tiket Yang sama Untuk satu tujuan Jawa Tengah Ya Ia akan kembali Ke tanah Kelahirannya Selama ini Diana memendam Rindu pada kedua Orang tuanya Sudah tujuh tahun ini Ia tidak pulang Hanya bertanya Gambar dan Mengirim uang Itu pun Tanpa sepengetahuan Suaminya Diana harus Pandai membagi Hasil jualannya Meski menunggu Cukup lama Diana berusaha Selalu riang Demi kedua Anaknya Meski sesekali Meringis karena Rasa hausnya Yang tidak kunjung sirna Dia Yang memperlihatkan Tinggal lagu Mamanya Semakin gusar Ia amat mengerti Saat ini Mamanya Sedang kesakitan Apa ini Hubungannya Dengan ilmu hitam Yang dianud Mamanya Waktu Keperangkatan Akhirnya pun Tiba Dila yang Tidak tahu Apa-apa Tambak senang Ketika naik Dan masuk Kedalam kendaraan Besar Yang memuat Banyak orang itu Tayo Teriaknya Dia hanya Tersenyum simbul Mendengar Ucapan adiknya Sementara Diana Nampak Semakin Susah Paya Dan gelisah Berulang kali Ia meneguk Air dalam Botol mineralnya Tapi Rasa haus Kian menyerangnya Saat ia Sudah berada Dalam bis Tiba-tiba Ia merasa Lehernya Seperti Tersayat-sayat Rasa sakit Yang teramat Sangat Ia rasakan Saat ini juga Apalagi Tidak jauh Dari tempat Duduknya Tercium Wangi Darah Yang Semerba Ia amat Ingin Sekali Menghisap Dan Menikmati Darah Amis Yang Bukan Hanya Karena Ibu Hamil Tapi Bau Darah Menstruasi Namun Itu Ia tidak Lakukan Karena Sudah Berjanji Ia tidak Akan Mau Menjadi Kuyang Lagi Perjanjian Iblis Itu Harus Segera Ia Akhiri Berulang Kali Diana Menjenggram Lehernya Yang Terasa Sakit Dia Dia tidak Mengapa Hidup Miskin Yang Penting Kita Bisa Hidup Bahagia Seperti Dulu Mak Dia Memeluk Tubuh Mamaknya Ada yang Mendesak Keluar Dari sudut Matanya Matanya Bergaca Kaca Rasa Rasa Hangat Itu Mengalir Keseluruh Bagian Tubuhnya Haru Dan Bahagia Hingga Membuat Dadanya Sesak Menahan Semua Rasa Itu Diana Tidak Belak Ikut Terhanyut Dalam Suasana Haru Yang Kian Terasa Pipinya Pun Banjir Dengan Air Mata Yang Meluruh Tanpa Ampun Ia Tidak Menyangka Gadis Jiliknya Kini Sudah Beranjak Dewasa Sudah Bisa Membedakan Rasa Bersalah Kian Menyergap Jiwanya Bagaimana Bisa Ia Terjerumus Pada Perbuatan Buruk Yang Bersekutu Dengan Iblis Seperti Ini Hanya Karena Terasuki Bisikan Setan Yang Ingin Memelas Dendam Pada Perbuatan Suaminya Mama Kakak Tangan Mungil Dila Menarik Ujung Pakaian Kedua Wanita Yang Kini Sedang Beradu Pandang Itu Dan Kemudian Tersedus Dan Gadis Cilik Itu Pun Bingung Apa Yang Membuat Kedua Orang Di Samping Itu Berurai Air Mata Diana Menyeka Air Matanya Ia Tersadar Jika Dila Ada Di Antara Mereka Dan Gadis Cilik Cilik Itu Tentu Tidak Mengerti Apa Yang Kini Ia Alami Gak Papa Nak Mama Cuma Kelilipan Tadi Bohong Senyum Disungkingkan Agar Dila Tidak Curiga Kakak Juga Mak Dila Melemar Pandangannya Ke arah Dia Yang Juga Sibuk Menyeka Air Matanya Gadis Berparas Ayu Itu Kemudian Menganggup Diana 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 Menarik Dila Untuk Duduk Di Pangkuannya Mengajaknya Berbincang Separi Menikmati Pemandangan Indah Yang Terhampar Di Sepanjang Jalan Ia Ingin Memulai Hidupnya Hidup Baru Dan Terlepas Dari Semua Ceratan Ceratan Cinta Dan Ceratan Setan Damar Mondar Mandir Di Depan Pintu UGD Sejak Semalaman Saras Merinti Kesakitan Entah Apa Yang Terjadi Dengan Perutnya Hingga Tengah Malam Istri Mudanya Itu Mengeluarkan Banyak Darah Bukannya Berdoa Dan Berikstifar Wanita Yang Usianya Terpaut Jauh Dari Dirinya Itu Meracau Dan Mengumpati Diana Istri Tuanya Yang Disinyalir Menjadi Penyebab Semua Rasa Sakitnya Ini Damar Tidak Kuasa Membungka Mulutnya Berulang Kali Ia Memela Istri Tuanya Tidak Mungkin Diana Sejahat Itu Kau Yang Terlalu Berpikiran Buruk Hingga Menduduhnya Sebagai Kau Yang Apa Buktimu Aku Melihatnya Secara Langsung Makhluk Mengerikan Itu Melayang Tepat Di Atas Kepalaku Sebelum Ia Menyodot Habis Darah Bayiku Tangisnya Semakin Tumarua Sesekali Ia Meringis Dan Menekan Perutnya Sungguh Saras Berada Dalam Kesakitan Pandelah Kau Berbohong Saras Niat Mohanya Ingin Menyingkirkan Keluarga Kukan Jujur Aku Menyesal Sudah Menikah Dengan Mu Padahal Aku Tahu Aku Sangat Cinta Mereka Keluarga Kuk Damar Terhanyut Pada Nestapa Ia Melangkah Mundur Dan Menggigit Bibirnya Tangisnya Pecah Pertempatan Dengan Tubuhnya Yang Lunglay Dan Jatuh Di Lantai Kau Kau Sialan Saras Melempar Vas Bunga Yang Hampir Saja Mengenai Kepala Damar Laki Itu Terdiam Di Tempat Tak Hendak Melawan Saat Ini Ia Hanya Kepikiran Tentang Nasib Orang Orang Yang Ia Cintai Damar Tidak Tau Bagaimana Ataupun Kemana Perginya Diana Juga Anak-anaknya Serpihan Kacau Dari Vas Beberapa Mengenai Wajahnya Yang Membuat Luka Tepat Dikeningnya Walau Sedikit Darah Tetap Mengalir Damar Masih Bergeming Rasa Peri Dikeningnya Tidak Sebanding Dengan Luka Mengangat Hatinya Ah Sakit Sekali Pertempatan Dengan Kumadang Azan Terdengar Mendayu Di Masjid Suara Ceritan Saras Terdengar Amat Menyayat Hati Wanita Bertubu Melek Itu Terguling Guling Di Ranjang Kedua Kakinya Meneguk Soal Menahan Rasa Sakit Yang Teramat Sangat Dan Seter Kuning Tersibap Begitu Saja Damar Yang Saat Itu Bangkit Mengangah Melihat Darah Yang Mengalir Di Antara Kedua Bahah Putih Mulus nya Lolongan Kesakitan Membuat Saras Seperti Orang Gila Obatan Emek Obatan Keluar Dari Bibir Seksinya Itu Ayo Sekarang Kita Ke Rumah Sakit Ras Damar Dengan Cekatan Mengangkat Tubuh Lemah Yang Masih Meraung Kesakitan Saras Kemudian Mengalungkan Tangannya Di Leher Suaminya Ini Pasti Ula Diana Dia Ingin Mengambil Ataupun Menjadikan Kutumbal Juga Us Kamu Itu Sudah-sudah Sakit-sakit Begini Masih Bisa Ngomongin Orang Damar Begitu Cepat Membawa Saras Yang Ini Sudah Berada Di Samping Motornya Sembari Terduduk Saras Masih Memegangi Perutnya Dan Rintian Kian Keras Hingga Membuat Damar Dilanda Kepanikan Motor Yang Semula Melaju Pelan Bergerak Kian Kencang Beberapa Kali Mengalami Hentakan Hingga Membuat Saras Meraung Kesakitan Setengah Jam Berjalanan Menuju Rumah Sakit Bagaikan Jalan Kenderaka Yang Dirasakan Oleh Saras Sakit Panas Dan Juga Perih Bersambur Aduk Di Perutnya Membuat Istri Muda Damar Itu Tidak Hantinya Mengucapkan Sumpah Serapah Kuping Damar Rasanya Amat Panas Mendengar Ocean Saras Yang Diluar Batas Malah Sesekali Dengan Sengaja Ia Melewati Jalanan Berlubang Membuat Wanita Di Belakangnya Itu Terbekik Dan Melupakan Sejenak Rasa Dendam Begitu Tiba Di Rumah Sakit Damar Dengan Bantuan Perawat Membawa Saras Menggunakan Kursi Roda Ia Lalu Dibawa Masuk Ke Ruangan Dan Damar Disuruh Menunggu Di Luar Tidak Berselang Lama Kemudian Dokter Keluar Dan Mengajak Damar Masuk Ke Ruang Nya Dokter Dengan Wajah Yang Tidak Biasa Menatap Dengan Tajam Istri Bapak Mengalami Kanker Rahim Kemungkinan Karena Melahirkan Kemarin Tidak Begitu Bersih Masih Ada Yang Tertinggal Dan Itu Menyebabkan Infeksi Yang Berubah Menjadi Kanker Ucapan Dokter Barusan Membuat Wajah Damar Menjadi Bias Kanker Iya Pak Dan Kankernya Sudah Mulai Menyebar Ke Bagian Lain Kalau Tidak Ditangani Takutnya Istri Bapak Tidak Bisa Tertolong Ungkap Dokter Jadi Saya Harus Bagaimana Dok Ucap Damar Dengan Wajah Memelas Harus Segera Dioperasi Apalagi Sudah Terjadi Pendarahan Seperti Ini Biayanya Dok Apa Bapak Punya BPJS Damar Menggeleng Dia Punya Tapi Saras Tidak Perusahaan Tempatnya Bekerja Hanya Mau Menggunakan Ataupun Menanggung BPJS Untuk Dirinya Dan Istri Sah Juga Kedua Anaknya Sedangkan Saras Tidak Masuk Hitungan Kalau Begitu Bapak Harus Bayar 15 Juta 15 Juta Langit Berwarna Jingga Dengan Angin Spoy Menerpa Rabot Panjang Dua Bocah Yang Saling Menautkan Genggaman Tangan Rasa Haus Kian Menerpa Kerongkongan Diana Soalnya Berada Di Gurun Kering Padahal Ia Berada Di Bawah Kaki Bukit Pegunungan Yang Asri Dan Berhawa Sejuk Dua Kakak Beradik Itu Berlarian Kecil Menuju Sebuah Gubuk Kayu Yang Masih Nama Kokoh Sebelum Masuk Diana Mengeleng Nafas Dalam Dalam Menatap Menanar Gubuk Kayu Yang Belum Sempat Ia Renovasi Hatinya Berada Dalam Kebimbangan Ia Ingin Rumah Umaknya Seindah Rumahnya Di Kota Tapi Ia Tidak Ingin Persekutuannya Dengan Iblis Membawa Kemalangan Bagi Keluarganya Cukup Dia Saja Orang Lain Jangan Hatinya Saat Ini Berdegup Kencang Tidak Karuan Rasa Haus Yang Meneranya Ia Tahu Itu Adalah Dampak Dari Tidak Meneruti Jiwa Koyang Yang Ada Dalam Tubuhnya Ia Hanya Ingin Menempati Janji Pada Anaknya Yaitu Dia Ia Tidak Akan Kembali Bersekutu Dengan Iblis Walau Ia Tahu Konsekuensi Yang Harus Ia Dapatkan Semua Yang Bersekutu Dengan Iblis Pastilah Akan Menuai Karmanya Termasuk Ia Ayo Mak Cepat Mak Suara Adalah Terdengar Menggema Dan Menyandarkan Diana Diana Tersenyum Simpul Sumbari Melangkah Mendekati Kedua Anaknya Yang Nampak Sudah Lelah Dan Tidak Sabaran Itu Diana Kemudian Mengetuk Pintu Tangan Diana Mengapal Dan Berulang Kali Mengatakannya Di Pintu Kayu Hingga Terdengar Suara Kaki Yang Diseret Dari Dalam Assalamualaikum Uma Waalaikumsalam Siapa Seraut Wajah Tua Keribut Menyembul Dari Balik Pintu Menatap Dengan Mata Yang Melebar Seolah Tidak Berjaya Apa Yang Kini Ada Di Hadapannya Uma Dia Menghampur Kebalukan Uma Dan Tangis Pecah Saat Itu Juga Diana Ya Allah Uma Kang Nga Wanita Tua Rentak Itu Pun Tidak Mampu Menahan Rasa Sedih Di Hatinya Sudut Matanya Menghangat Dan Jantungnya Berdebar Dengan Kencak Nenek Liri Bocah Kecil Yang Saat Itu Menatap Dengan Sendu Uma Dan Diana Saling Menatap Dan Kemudian Menjatuhkan Pandangannya Pada Dila Bocah Kecil Di Samping Diana Ini Dila Anakmu Yang Kecil Mata Sendu Itu Memindai Tatapan Ke Arah Diana Yang Seketika Mengangguk Dia Pun Mendekat Begitu Juga Dila Mereka Bergantian Mencium Telapak Tangan Nenek Yang Sudah Lama Tidak Berjumpa Ya Sudah Ayo Masuk Kalian Pasti Amat Lelah Kan Uma Menepi Dan Kemudian Menyuruh Mereka Masuk Udara Diluar Terasa Semakin Dingin Dan Langit Mulai Menggelap Diiringi Sayup Sayup Suara Azan Marib Dekajawa Uma Bikinin Teh Kalian Pasti Haus Dan Capek Ucap Uma Seraya Melangkah Terseok Menuju Dapur Kaki Kirinya Ia Seret Seolah Mati Sebelah Uma Kenapa Kaki Uma Diana Yang Sejak Tadi Memerhatikan Cara Um Yang Berjalan Tidak Mampu Menahan Rasa Untuk Bertanya Uma Berhenti Dan Berbalik Menatap Sayu Ke Ara Diana Uma Satu Tahun Ini Kena Struk Waktu Pertama Kena Bagian Sebelah Kiri Mati Rasa Dan Tidak Bisa Digerakkan Alhamdulillah Saat Ini Tangan Uma Sudah Bisa Tinggal Kaki Saja Senyum Getir Ia Layangkan Dan Kembali Melangkah Ke Dapur Hati Diana Terenyuh Mendengar Ucapan Wanita Yang Ia Sayang Kenapa Selama Ini Umak Berbohong Setiap Ditanya Kabar Umak Bilang Baik-baik Saja Dila Dia Mama Mau Bantuin Nenek Dulu Ya Kalian Tunggu Disini Tita Diana Kedua Anaknya Mengangguk Dan Memainkan Kembali Gajet Yang Tadi Mereka Genggam Diana Bangkit Dan Mengejar Langkah Umaknya Menuju Dapur Dapur Kayu Yang Masih Amat Sederhana Kepulauan Asap Dari Barak Kayu Yang Belum Mati Sempurna Sempat Membuat Napas Diana Sesak Dan Terbatuk Rasa Haus Kembali Merajai Keronggongannya Diana Tanpa Permisi Lantas Mengambil Gelas Dan Kenyang Air Dan Di Dalam Kendi Yang Ia Tau Air Matang Rumah Ini Masih Sama Seperti Saat Ia Tinggalkan 17 Tahun Lalu Jadi Ia Amat Hapal Semua Yang Ada Di Sana Satu Gelas Dua Gelas Tiga Gelas Telah Tuntas Tapi Rasa Haus Tidak Kunjung Reda Umat Yang Menatap Hanya Bisa Terjengang Astag Lulundu Minum Itu Baca Bismillah Biar Tidak Kayak Orang Kesetanan Selorok Umat Yang Membuat Diana Tersenyum Salah Tingkah Apa Mana Tanya Diana Mengalikan Pembicaraan Pantar Lagi Apa Pulang Ia Dari Tadi Sore Nganjir Ngaji Di Masjid Jawab Umat Sembar Berbalik Dan Menuang Air Panas Dan Bubuk Teh Di Kelas Aba Ngajar Ngaji Sejak Kapan Mak Ya Tanya Diana Berhasil Lidik Setahunya Abanya Adalah Pereman Desa Yang Amat Susah Jika Disuruh Pergi Ke Masjid Apalagi Untuk Mengajar Ngaji Waktu Yang Merubah Semuanya Nak Apalagi Kalian Jangan Berkunjung Kita Sudah Cukup Makan Saja Udah Alhamdulillah Hidayah Datang Menyentuh Hati Abah Mu Mendengar Kalian Sehat Yaitu Sudah Jadi Obat Rindu Untuk Kami Disini Apalagi Yang Ingin Kami Cari Hati Diana Remuk Redang Seolah Dihantam Batu Besar Yang Seketika Mematikan Ucapan Umak Seketika Menyadarkannya Terlalu Sibuk Dengan Dunia Dan Suami Brengseknya Ia Lupa Jika Ada Tubuh Tua Yang Menunggunya Penuh Cinta Sudut Matanya Tiba-tiba Menghangat Nampasnya Kembali Sesak Dan Kerongkongannya Kemudian Tercekat Sekuat Tenaga Ia Menutup Mulutnya Agar Umak Tidak Mendengar Isaknya Kemudian Terdengar Bunyi Kelinding-kelinding Terdengar Buntu Sendok Aluminium Yang Beradu Dengan Gelas Menjadi Irama Tersendiri Di Tengah Kesepian Yang Menerkam Oh Iya Suamimu Mana Kenapa Ia Tidak Ikut Bersama Kalian Diana Terdiam Sebari Mengapus Air Matanya Ia Berusaha Sekuatan Aga Untuk Bisa Menjawab Pertanyaan Umak Damer Bersama Istri Mudanya Umak Beberapa Detik Imam Bergemi Detik Berikutnya Wajah Penuh Kerutan Itu Menolah Dengan Alis Yang Terpaut Dan Sorot Mata Tajam Ba'ala Damer Menikah Lagi Terus Hubungan Kalian Kami Akan Segera Bercerai Jawab Diana Tanpa Ragu Umak Yang Mendengar Hanya Bisa Mengelah Nafas Dalam Dalam Nanti Kita Lanjutkan Ceritanya Sekarang Kamu Bersih Bersih Terus Solat Umak Yang Akan Membawa Ini Pada Kedua Anak Tapi Umak Jangan Bantah Solat Diutamakan Jangan Gara-gara Sedih Kewajiban Pada Ilahi Kamu Tinggalkan Diana Kemudian Mengangguk Ya Kata-kata Umaknya Itu Begitu Menusuk Dan Juga Masuk Kedalam Hati Diana Pada Ujam Sembilu Diana Bergegas Menuju Padasan Di Belakang Rumahnya Tangannya Bergetar Saat Membuka Penyumbat Padasan Itu Air Mengelir Darah Membasahi Telapak Tangan Dan Bergelangan Rasa Sejuk Yang Tidak Terkira Diana Rasakan Ia Sudah Lupa Nanti Berapa Lama Ia Tidak Pernah Merasakan Sejuknya Air Wudhu Yang Membasahi Tubuhnya Jangankan Berwudhu Mengucap Bismillah Pun Ia Sudah Tidak Pernah Tidak Hanya Terasa Keluh Untuk Menyebut Asma Allah Ia Sempat Menarik Tangannya Bismillah Sakit Sekali Diana Kemudian Tertunduk Dengan Air Yang Masih Mengalir Di Hadapannya Ia Meluruh Ke Lantai Semen Semari Menekan Lahirnya Yang Terasa Seperti Tersayat Silet Perih Dan Sakit Rasa Panas Menjelari Tubuh Diana Dan Ceritamun Akhirnya Bersambung Lagi Ke Part Yang Selanjutnya Yaitu Part Yang Ketelapan Yang Sekaligus Merupakan Part Terakhir Dari Keseluruhan Alur Ceritanya Nantikan Terus Hanya Di Channel Ini Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Ini Dan Juga Nyalakan Tombol Lonceng Notifikasinya Sekian Terima kasih Sampai Berjumpa Di Video Terbaru Selanjutnya Dari Channel Ini Dan Part Kelanjutan Dari Cerita Ini Tentunya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh